yang pertama kali memang kondisi bangunan kapnya itu usianya sudah 20 tahunan tapi karena kemarin itu ada ujian tepat selama 2 hari sehingga akan mengakibatkan ini bangunan ini menjadi bebanan berat dan sebelumnya memang sudah kami terdeteksi molonya itu sudah mendelong, siswanya kami alihkan ke ruangan yang atas sehingga alhamdulillah tidak ada korban kejadian yang tadi malam artinya memang sudah terkrediksi bahwa ini ada kondisinya mengkhawatirkan ya Pak ya ya mengkhawatirkan dan ini sudah memang kami rawatkan untuk akan direhab waktu itu sudah ada percanaan ke sana sudah kemarin hari ini dengan suara dari masyarakat kemarin hari ini sabtu kami mengadakan rapat dengan parikulit Bapak untuk jumlah siswa ini bagaimana untuk kelas ini? Jumlah siswa 58. Kalau untuk kelas 4 sendiri? Untuk kelas 4 sendiri jumlah siswa 11. Artinya ketika kejadian itu posisi kelas sudah dikosongkan ya Pak ya? Sudah dikosongkan, karena kami khawatir dengan kondisi yang terlihat dari halaman itu sudah di dalam blender yang atas. Bapak harapannya? Bapak harapannya ya karena ada yang seperti ini kepada perempuan kepada perempuan agar kami itu diringankan kutainya dan kami mereham gedung. Ini ada rencana mungkin kalau kondisi yang seperti ini ada berapa lupa yang kondisinya? Tak mengkhawatirkan atapnya ini Pak. Yang di 3 kelas yang ini yang sudah parah, yang ini ngereng sama usuk, kuda-kudanya masih. Dan semuanya atap? Bagian atap semua? Bagian atap semua. Itu kabarnya sudah dicek sama tukang ya Pak? Sudah kemarin hari Sabtu sudah dicapas tukang. Kalau tukang hilangnya seperti apa untuk kondisi atapnya ya Pak? Ini segera ditindaklanjuti untuk direhab. Sini harus oke. 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 Bapak bisa cerita Pak, ini kan memang sudah ada rencana untuk merehab bangunan ini ya Pak ya? Dari komite dan masyarakat ini ya Pak? Ya jadi begitulah adanya Bapak kemarin itu wali murid menghendaki masuk setiap hari itu sehingga kita rapat melihat sekolahan kok ada ngedelong itu sehingga kita rapatkan dengan wali murid, dengan kepala sekolah dan guru ini harus ditindaklanjuti. Padahal kepala sekolah minta laborat komputer sehingga kami depending saja laborat komputernya Pak, kepala kita kelasnya sekarang mengkhawatirkan karena apa ini ada sangkut pautnya dengan nyawa manusia. Nah itu terus rapat, terkumpulah uang 8 juta, 8 juta ditambah dengan swadaya masyarakat, ditambah dengan swadaya uang, swadaya tenaga dan swadaya bahan bangunan sehingga kita tindaklanjuti untuk membangun, untuk merehab. Agar kuat saja, bukan apa namanya gedung yang utuh atau bapaknya sebenarnya yang penting aman untuk kegiatan KPM. Seperti itu, ini tadi pagi Bapak Kepala Sekolah melalui WA mengasih kabar Bapak Sekolahan yang kelas yang direncanakan ambrol. Saya langsung ke sekolah dan saya lapor ke Kepala Desa, Kepala Desa meninjauh lanjut dilaporkan ke Kecamatan dan Kecamatan Pak Samad memerintahkan kepada Kasih Tantik untuk meninjur ke lokasi. Kata Kecamatan mau dilaporkan ke Kemenang, ke Bupati, ke BBBD dan ke Basnas akan ditinjauh lanjut di ke sana. Sehingga saya juga mencapai terima kasih kepada Pak Samad yang cepat ditanggap dan erat dengan adanya bisa di sini. Bapak harapannya, mohon kepada pemerintah untuk dibangunkan gedung yang tiga lokal ini. Karena swadaya masyarakat hanya dapat bisa ditempat saja, gedungnya tidak bisa sempurna. Tengah buat masyarakat hanya memperbaiki ditambal sulam. Pak, berarti ini sesuadaya masyarakat di Desa Kaliwadu ini untuk nyenggoyung MP ini tinggi apa ya? Tinggi, tinggi sekali. Mendengar kabar bahwa sekolahnya seperti ini langsung dirapatkan satu hari keputusan, bukan satu hari ya, satu kali rapat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.